Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Audzubillah bismillah alhamdulillah thumma alhamdulillah amma ba' Hadratil mukarrumin para ulama wabil khusus roi syuryah dan seluruh jajaran pengurus PWNU Jawa Barat dan para ketua cabang NU yang hadir pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lebih bersifat tabayun saja lebih bersifat klarifikasi saja yang pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ketua tanfidiyah halal bihalal merupakan satu istilah baku yang diketuk palu oleh Bung Karno dengan Ki Wahab tahun 1953 Bung Karno ketika itu merasakan satu kegelisahan, satu kegundahan karena usia kabinet ketika itu paling panjang satu tahun, satu tahun setengah kabinet Welopo, kabinet Alisastro Amijoyo, kabinet Burhanuddin Rahab kabinet Alisastro Amijoyo, kabinet Nasir paling panjang satu tahun beliau mengundang Ki Wahab di beranda Istana Bogor salah satu yang menjadi saksi ada ayah anda dari Menteri Agama Pak Luqman Hakim pada saat Muhtamar NU di Setubondo Ki Seyfuddin Zuhri di depan Almarhum Pak Tolha bercerita jadi Bung Karno ketika itu bertanya kepada Ki Wahab saya minta pendapat tentang halal bihalal berceritalah Ki Wahab Hasbullah jadi halal bihalal itu prakarsa dari seorang ulama besar di Ponorogo yang namanya Ki Ageng Hasan Bestari beliau termasuk gurunya Sehuna Khalil Bangkalan termasuk gurunya Ki Soleh Darat Semarang Sunan Mangkun Negoro pertama atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo ketika itu merasa resah karena Kerajaan Mataram terbagi empat Solo dua Mangkun Negoro dengan Paku Negoro dan Jogja dua Mangkubuwono dan Paku Alam singkatnya cerita Sunan Mangkun Negoro penggun Negoro keberatan dengan istilah silaturahmi karena terlalu awam, terlalu umum ya'i minta khas Indonesia Ki Hasan akhirnya menawarkan alternatif bagaimana kalau Alharamu Bilhalali Sunan Mangkun Negoro karena beliau juga arif ya'i jangan ada kata-kata haramnya terlalu sadis terlalu berat bisa dengan Al-Halalu Bilhalali kok yang halal dihalalkan lagi itu artinya apa? itu kalau istilah pesantren Litakid tapi lidah Jawa sulit kalau Al-Halalu Bilhalali bagaimana kalau hanya halal dihalal saja sambil senyum tiagang bestari walaupun secara gramatika Arab salah tapi dia akan itulah ciri Islam Nusantara banyak sekali istilah-istilah Arab yang sudah diadaptasi dengan budaya lokal kenapa saya harus menyampaikan hal ini karena sekarang ini ada gerakan untuk menghilangkan istilah halal bihalal jangankan istilah halal bihalal silatul rahmi saja sudah banyak yang menggugat diganti dengan silatul rahim kalau tidak salah Imam Ibn Hajar al-Hatami baik dalam kitab Nihayatul Muhtaj ataupun Az-Zawajir beliau mengatakan bahwa silatul rahmi merupakan sebuah proses pengalihan makna dari makna hakiki ke makna majazi jadi yang lebih tepat silatul rahmi itu dikemukakan 700 tahun yang lalu oleh seorang ulama besar dan di dalam kitabnya Masya Allah kalau kita renungkan saya baru tahu makna substansi dari silatul rahmi Ya Allah Ya Rabbi silatul rahmi beliau katakan walaupun ibadahnya bersifat wair mahdoh namun kapasitas pahala tingkat kecepatan pahala dan makna yang terkandung di dalamnya hampir menyamai ibadah mahdoh beliau katakan kalau ibadah mahdoh banyak yang terikat dengan ruang dan waktu silatul rahmi tidak terikat dengan ruang dan waktu silatul rahmi merupakan ibadah yang sangat murah tetapi luar biasa kata Imam Ibn Hajar dari tiga yang bisa merubah takdir Allah doa, sedekah, dan silatul rahmi silatul rahmi lah yang paling cepat jadi disampaikan oleh beliau pada zaman Nabi Musa pada saat ada tamu datang tamu kedua Israel apa kedatanganmu Israel aku hanya ingin memberitahukan bahwa tamumu yang pertama ini umurnya hanya tinggal 40 hari pulang ke rumahnya dari hari pertama sampai 40 silatul rahmi hari 41, 42, 43 ternyata Israel tidak datang datang lagi kepada Nabi Musa ya Nabi Allah orang itu ternyata pembohong besar mengaku Israel Allah mengutus Jibril Jibril untuk menyelamatkan nama baik Israel beritahukan kepada orang itu beritahukan kepada Musa bahwa Allah telah menghapus takdirnya dan Allah tambah 23 tahun jadi dari 30 fadilah silatul rahmi salah satu diantaranya adalah memperpanjang umur oleh karena itu saya sempat berkeliring dari Banyuwangi sampai Anyer rata-rata yang panjang usia dan awet muda itu para kiai dan kiai-kiai NU jarang kiai-kiai lain yang panjang-panjang umur saya katakan awet muda jangan ingin muda karena kalau ingin muda melawan fitrah di Gunung Halu Cililin ada pasangan suami istri kakek-kakek dan nenek-nenek neneknya namanya Mancih umurnya 72 si Aki Namina Aki Mod umurnya 80 hiji cucunya kuliah di Cina mengambil jurusan obat tradisional sambil iseng neneknya carilah dapatlah walaupun harga mahal dibelilah 12 butir ini kade iya obat satu pel bisa membuat muda 10 tahun coba satu tadinya 72 jadi 62 coba satu lagi jadi 50 akhirnya dimakannya 4 sekarang nenek itu umurnya 32 pulanglah si cucu ke Gunung Halu begitu sampai di rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dupi Buminan ini encih di dia mohon ayat-ayat ini kayak hari ujang sahab diterudi astagfirullah incun ini si nenek si cucunya kaget nah dan ini abdi magesengorah di kiu dongeng obat nuti mana di kini di dahar opat sekaligus jadi nini kiu Masya Allah hari Aki kemana Aki ah dasar lawakimah sarakah sarakah kumaha patina 12 pel kunini opat etas sesak nudalapan didaharkabeh ku akimane umur Aki pan 80 ini umur Aki setahun ayana kamana pan iu nudinenan kunini te akimane nah itulah kita jangan melawan fitrah karena waktunya hanya 5 menit yang terakhir saya ingin menyampaikan kata lengkap dari narasi minal a'idin wal fa'idin saya tidak tahu persis siapa yang pertama membuat formula hanya seingat saya Allah yarham bahamid basuruan min awliya illah beliau membuat tahni'a idul fitri menjadi 10 segmen ja'alanallah wa'iyakum minal a'idin wal fa'idin wal makbulin wal magfurin wal ta'ibin wal sabirin wal syakirin wal muhtadin wal mukhlisin wal mutakin kata beliau yang 5 ini untuk orang awam yang 5 sudah masuk dalam domain orang-orang yang khas jadi 10 ini 10 segmen ini masuk dalam strata kesalahan spiritual dalam relasi sufistik indah sekali jadi a'idin fa'idin makbulin magfurin sampai ta'ibin itu untuk awam tetapi orang yang sudah mencapai strata khas sudah mulai was sabirin was syakirin wal muhtadin wal muhlisin wal mutakin jadi ada 10 strata yang dicoba dijangkau dalam kalimat yang singkat mbah hamid selalu menangis idul fitri kalau sekiranya umat islam seperti idul fitri dunia ini damai bayangkan di hari itu baik general maupun kopral sama-sama menyampaikan satu statement pengakuan salah hapunten rumaus abditesir kalepatan itu semuanya tanpa gengsi dan yang kedua ditutup dengan kata mugia keresang hapunten jangan sampai terjadi seperti orang jawa ke orang sunda orang jawa bilang sugeng riadi orang sunda langsung jawab iwan setiawan iwan gak tahu bahwa artinya sugeng riadi itu selamat hari raya sugeng riadi iwan setiawan itu salah faham bahasa saja salah faham bahasa saja jadi itulah jalan ada 10 serata sayang silaturahmi sekarang ini sudah mulai mengalami pendangkalan makna silaturahmi sudah mulai terjebak dengan pragmatisme pragmatisme tatkala diterapkan dalam manajemen modern terbangun satu kinerja yang efisien dan efektif begitu pragmatisme mulai menyentuh nilai-nilai ajaran agama ketika itulah terjadi degranasi makna hilang marwahnya hilang spiritnya terakhir untuk bisa menuju silaturahmi kata ulama sepuh minimal memenuhi 6 syarat yang pertama niyatul masolih ada niat untuk terjadinya perbaikan perubahan yang kedua liku'un nafsi atau liku'ul wajih temu fisik yang ketiga muwasolatu takallum tersambungnya kata-kata yang keempat antarodin kedua belah pihak yang bertikei harus ridho mengakhiri dan yang kelima takfirul ahwal adanya perubahan sikap adanya perubahan kondisi batin dan ini yang puncak yang ke-6 nihayatul mardiyah itu semua dalam rangka tercapainya ridho'allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih